Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. Terdakwa ya, terdakwa tolong jawab dengan jujur ya, karena memang seperti tadi yang mulia sampaikan, sikap jawab saudara itu mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan baik oleh jaksa maupun oleh yang mulia. Nah, kita step by step aja ya. Kalau menurut kami itu ada tiga peristiwa, satu dimana saudara terdakwa dijemput, Mario jalan berdua, kemudian saat bertiga dengan Agnes, kemudian saat di lokasi kejadian ya. Nah, pada saat Mario telepon saudara, ya kan, kan dia bilang, kan terdakwa bilang mau ngapain? Dia jawab, gue mau mukulin kan gitu kan. Yang mau saya tanya adalah, kan saudara akhirnya berdua nih di mobil, ya. Tolong cerna pertanyaan saya, apakah setelah saudara naik ke mobil itu, ada kalian bicarakan lebih lanjut mengenai soal memukuli orang tadi? Atau kalian malah bicara yang lain? Ada, cuman saya yang tidak menanggapi itu serius gitu. Selebihnya kita bercanda-bercanda ngebahas akmil dan ngobrol tentang hubungan saya. Oke, ada. Adanya itu seperti apa? Apakah dibahas berulang-ulang atau hanya sepintas saja si Mario bicaranya? Lebih tepatnya Mario menanyakan kepada saya. Yang soal tadi? Kenal David gak sih? Gak kenal. Yang tadi terus bilang, gimana kalau pacar lo dilecehin om gitu. Ya gue marah lah kalau jadi lo, saya bilang gitu pak. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, kan Anda terdakwa ngomong ya gue marah lah. Apakah terdakwa disitu punya maksud untuk menyuruh Mario untuk mukulin orang tadi? Tidak ada yang, tidak ada pak. Karena bagi saya itu dia memposisikan diri saya gitu. Berdiri dia di saya gitu. Jadi saudara waktu menjawab itu memposisikan bahwa itu terjadi para saudara? Iya, sekarang pacar siapa-siapa mau dilecehin. Dan saya menjawab itu karena dia menanyakan itu tiba-tiba gitu. Oke, tapi saudara setelah itu tidak ada yang menyatakan, yaudah kau juga pukul lah lah gitu. Ada gak? Tidak. Gak ada? Gak ada pak. Malah saya suruh dia, lo udah coba ngobrol baik-baik, belum sama orangnya gitu. Ya oke, malah saudara menyarankan dia untuk bicara baik-baik kan? Iya pak. Tidak ada menyuruh dia, ya lo juga mukul kayak gue kan gitu, gak ada ya? Tidak ada pak. Tidak ada ya. Setelah itu saudara tidak ada bahas-bahas lagi nanti kalau ketemu kita apain itu ada gak? Gak ada pak. Gak ada ya? Oke, itu waktu berdua. Setelah itu hanya bincang-bincang hal biasa. Bincang-bincang biasa pak. Saya menanyakan yang pendaftar-pendaftar itu akmil akpol gitu. Nah, sewaktu udah bertiga nih ya. Saudara kan tadi ditanya rekan jaksa duduknya berdekatan ya gitu kan. Nah, saudara kan tadi menyatakan bahwa pada saat mereka bicara itu saudara tidak fokus ya. Iya. Jadi, kalaupun ada yang ngobrol itu saudara hanya seperti mendengar suara ya seliwiran aja begitu. Iya. Saudara tidak tahu persis mereka bicara apa? Tidak terlalu nangkap. Tidak terlalu nangkap. Iya. Apakah karena saudara merasa itu bukan urusan saudara? Betul. Nah, kemudian apakah selama perjalanan bertiga tadi ada pembahasan lain selain yang tadi bercerita tadi kan? Kan tadi akhirnya Agnes cerita tentang hal yang dialaminya. Apakah setelah Agnes cerita itu kalian ada membahas yaudah nanti kalau gitu misalnya, atau sorry. Apakah setelah Agnes cerita itu Mario jadi marah banget? Enggak sih, saya langsung kayak karena Mario ngeliat saya murung gitu kan karena pacar saya, tuh liat tuh yang ada orang lagi berantem sama pacarnya. Nah, terus saya kayak, nah lu kan cewek nih, gue mau curah itu sama lu gitu, saya gitu. Oh, jadi malah membahas pacar saya. Kamu dengan terdakwa sedang berantem dengan pacar terdakwa gitu ya? Tidak ada misalnya setelah Agnes cerita tadi, saudara ngomong sedah kan gitu, tidak ada lanjutan pembahasan tentang itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kira-kira ya, yaudahlah gitu. Gitu, nah apakah benar Agnes ada ngomong kalau nanti ketemu ngomong baik-baik ya? Ada gak? Ada itu, saya dengar. Itu udah dengar? Pas dia, sebelum dia, eh sesudah dia manas-manesin saya. Oh setelah itu? Iya. Nah, si Mario sendiri waktu itu responnya apa? Apakah dia bilang, yaudah saya memang ngomong baik-baik, ada gak gitu? Iya, dia bilang, ya sayang sambil megang dagunya Agnes. Begitu, jadi terdakwat tidak ada disuruh oleh Mario untuk melakukan sesuatu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saudara sendiri saat itu tidak ada menyarankan sesuatu kepada Mario? Menyarankan atau mengusulkan? Tidak. Atau misalnya istilahnya memprovokasi? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ini jujur ya, jawaban jujur ya? Iya. Karena memang kan Mario juga sudah menjawab hal yang sama, bahwa dia tidak diprovokasi oleh saudara. Iya Pak. Nah, di lokasi kejadian nih. Di lokasi kejadian tadi saudara, apa namanya, pas turun nanya, gue ngapain kan gitu ya? Betul Pak. Nah, oleh Mario disuruh memvideokan. Videokan. Saudara tahu enggak maksud Mario menyuruh saudara memvideokan apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Iya. Nah, tidak tahu. Apakah disitu Mario sudah menceritakan bahwa dia akan melakukan sesuatu? Tidak. Tidak ada? Tidak. Saat itu Mario menunjukkan sikap marah tidak? Tidak. Biasa-biasa saja? Dia kayak nunggu kelamaan doang gitu. Lama banget sih gitu. Oke. Sewaktu dia menyuruh saudara memvideokan, apakah saat itu Mario sudah menunjukkan sikap marah, emosi? Tidak. Tidak. Tidak menunjukkan sikap marah ataupun emosi kepada saya. Dia hanya menyuruh videokan gitu ya? Iya. Videokan tentang apa dia tidak sebut? Saya tidak tahu Pak. Enggak disebut juga sama dia. Di saat itu Mario ada cerita gak bahwa dia akan misalnya suruh anak korban pusap apa gitu? Ada gak dia sampaikan? Tidak Pak. Tidak ya? Iya. Jadi waktu itu sewaktu saudara memvideokan, mereka lagi bicara-bicara. Iya. Kemudian tiba-tiba ada... Tiba-tiba disuruh pusap. Disuruh pusap. Kenapa dia pusap disuruh pusap, saudara tahu? Saya tidak tahu Pak. Saudara tidak tahu. Saudara mengusulkankah supaya si David pusap? Tidak. Tidak. Tadi kan saudara ada dikatakan bahwa saudara membantu mencontohkan sikap supaya tangannya tidak sakit. Benar ya? Itu ada? Ada Pak. Itu ya? Itu kenapa saudara lakukan? Ya karena dia pusap ke Pearl dan itu dia seperti kayak... Saya pun ngomong kayak, lu kalau gak kuat dibuka aja gitu. Oke. Ngomongnya bisik-bisik ke David. Cuma didengar sama Mario. Saudara justru kasihan sama David. Iya. Saya kasihan sama David. Iya. Nah. Apakah... Ya. Kan gini. Dia pusap nih, saudara gak tahu kenapa. Iya. Saudara... Ada gak misalnya... Apa ya? Bertanya kepada Mario. Kenapa dia suruh pusap? Ada gak? Tidak. Tidak ada? Iya. Jadi saudara hanya... Memvideokan saja ya? Memvideokan aja. Itu pun tadi jaraknya agak... Lumayan jauh ya? Lumayan lah. Sekitar 2 meter. Terus itu ya? Iya. Nah tadi kan rekan jaksa menceritakan... Kalau memang saudara kaget... Harusnya kan hasilnya ada kelihatan goncangan ya. Nah saat itu handphone yang bagaimana yang saudara gunakan? Tahu masih ingat gak? Maksudnya? Handphone yang bagaimana? Apakah handphone lama? iPhone 13 mini kalau gak saya katakan pak. iPhone 13? Iya. Apakah memang kalau memakai iPhone itu walaupun kita lari-lari itu hasilnya tetap stabil? Iya pak, stabil pak. Di iPhone 10 aja lumayan stabil gitu. Kan ada aturannya disitu. Ada yang 108 atau 10 MPS kalau gak salah tuh. Oh gitu ya? Saya pun nyoba. Saya kebetulan saya juga sering ikut acara papa ya kan? Kalau ada acara-acara. Jadi saya suka videoin papa kalau lagi nyanyi. Itu saya geser pun itu smooth gerakannya. Gak kayak peraturan setting 480 atau berapa gitu. Enter patah-patah gitu. Jadi fakta tadi saudara kaget itu benar? Bukan saudara karang-karang? Saya tidak karang-karang. Jadi pada jadinya nendang itu saya begini? Begitu pak. Begini. Jadi walaupun saudara tadi begini. Berarti kan ini goncang tapi hasilnya memang tetap stabil. Iya pak. Oke. Nah ini untuk menjelaskan kenapa saudara bilang saudara kaget goyang hasilnya tetap stabil kan. Nah sekali lagi saya mau konfirmasi dari terdakwa. Waktu saat merekam. Tadi kan saudara katakan sepertinya seperti ogah-ogahan gitu ya. Iya pak. Nah itu saudara lakukan di posisi yang sama atau saudara mengikuti Mario? Enggak. Saya kan seperti yang tadi saya bilang kayak. Ahan sih. Diburuh video ini makanya saya ogah-ogahan doang kayak ini apaan sih gitu. Oke. Jadi maksudnya tadi kan saudara katakan jaraknya agak di belakang mobil saudara ya? Iya. Video kan ya? Ini belakang mobil terus di pember sebelah kirinya tuh. Oke. Coba saya mau bayangkan nih saudara kan memvideokan nih. Anggap saudara di posisi saya. Iya. Saat itu Mario di mana? Di kamu atau di? Di sini saya. Di situ. Di depan. Ya jadi kalaupun dia misalnya bergerak-gerak tetap objeknya ketangkep sama kamera saudara di sini? Saya enggak tahu. Saya posisi ini tuh pada saat dia push up. Posisi saya gini pak. Oh gini. Jadi saya enggak tahu itu benar ketangkep atau enggak. Oke. Karena saya kayak begini. Kadang juga gitu. Saya enggak melihat. Enggak meratin layar. Jadi saudara cuma menyalakan saja ya? Tidak ada? Nyalakan saja ya udah nyalain terus kayak entah hasilnya ketangkep apa enggak ya. Yang penting saya udah ngerekam aja gitu. Saudara tidak seperti kameramen gitu loh ngikutin gitu? Tidak. Tidak. Oke baik. Tadi kan ini kita fokus kepada yang terkait saudara ya. Saya mau tanya. Saudara, apa kepentingan saudara terdakwa ikut dengan Mario saat itu? Kalau kepentingan saya pribadi pak, seperti yang sebelum-sebelumnya pak. Saya tuh mau mengklarifikasi pak. Kayak, lu masih marah sama gue soal motor lu itu, motor lu itu. Karena dua motor dia yang dianggap dia, itu rusak karena saya pak. Baik, tadi kan saudara udah jelaskan. Artinya kepentingan itu hanya untuk mengklarifikasi kepentingan saudara dengan Mario ya? Iya, tapi saya berharap malam itu tuh nongkrong. Dan momen saya menyampaikan klarifikasi kelar kita berteman lagi gitu. Oke, jadi setelahnya saudara ikut. Karena sekalian kesempatan untuk nanti nongkrong bareng mengklarifikasi itu. Iya, makanya saya bilang itu momen pertama kali saya banget dijemput sama Mario. Makanya saya kayak, ini orang kok jemput gue tungben, kok mau gitu. Apakah itu membuat saudara semacam mempunyai kebanggaan dijemput oleh seorang Mario? Lebih tepatnya, ini kenapa nih gitu? Senang sih. Senang saudara dijemput. Makanya saudara jadi mau gitu ya? Nah kembali, saya tanya lagi nih saudara terdakwa. Apakah, tolong dicermat ya pertanyaan saya. Apakah terdakwa sejak awal tahu Mario mau ngapain terhadap korban? Saya tidak tahu. Dia tidak pernah menceritakan lagi selanjutnya? Kalau yang ditelepon itu cuma dia mau berantem, mau mukulin gitu kan. Tapi saya tidak anggap itu serius. Karena dia mengatakannya juga sambil kayak nada gitu-gitu. Iya itu kan, itu kan kita tadi, kita udah, diantara kita udah clear bahwa itu maksud saudara adalah bercanda. Maksud saya adalah apakah selanjutnya Mario ini ada membahas secara, tadi kan saudara ada di persidangan ini juga pada ahli kan. Ada yang rencana ini, ini kan saudara ada gak diajak Mario untuk membicarakan, untuk merencanakan penggunaan terhadap David? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Jadi tidak ada selama perjalanan. Ada gak saudara mempersiapkan segala sesuatu? Tidak, saya tidak ada mempersiapkan apa-apa. Saya lebih banyak curhat sama dia. Banyak curhat? Apakah saudara ada mengamankan lokasi supaya Mario bebas melakukan sesuatu terhadap korban? Tidak. Tidak. Nah, tadi kan yang mulia bertanya waktu saat panggung datang, saudara menjawab, dan ada orang? Ya ini tolong jawab dengan jujur. Apakah saudara makan, dan ada orang itu karena sebelumnya sudah ditugasin oleh Mario untuk mengawasi situasi? Tidak Pak, karena saya mendengar suara motor terus kayak, ada orang itu doang. Gak ada maksud apa-apa, cuma mau saya tahu ada orang. Hanya respon otomatik saja? Iya. Gak ada saudara maksud apa-apa? Tidak ada, saya tidak ada maksud apa-apa. Baik. Kemudian, waktu, kan ini kan pas saudara memvideo kan, apakah sewaktu saudara memvideo, Saudara Mario ini ada ngasih apa-apa ke saudara bahwa dia, atau menginformasikan bahwa dia akan melakukan penendangan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi saat itu, saudara pada saat memvideo, kejadian memang benar-benar sangat cepat dan tiba-tiba begitu. Iya. Saudara tidak menduga bahwa Mario akan melakukan itu? Saya aja kaget, karena saya tidak pernah melihat Mario berantem, mengukulin orang, gak pernah. Selama saya kenal dia satu tahun 8 bulan, saya gak pernah kenal Mario yang berantem. Makanya pada saat itu, saya kaget. Loh, Mario bisa kayak gini gitu sama orang. Jadi saudara, ada tengah waktu itu saudara dalam posisi kaget, masih dalam posisi kaget ya? Iya, saya kaget, saya cok, dan saya terus takut. Karena pada saat itu kan Mario itu adalah orang yang dihormatin. Makanya saya kayak, kok bisa sampai kayak gini gitu? Saya tidak menyangka. Itu benar-benar di luar ekspetasi saya, Pak. Iya, satu lagi yang harus kita klarifikasi ya, saudara Terdako ya. Tadi kan rekan jaksa, apa saya, kebahasa Indonesia-nya apa ya? Ngotot dalam tanda kutip, bahwa menyatakan bahwa kata-kata enak yang main bola itu adalah kata-kata saudara. Iya kan? Padahal kan itu saudara-saudara bantah. Saudara-saudara bantah. Iya, nah. Menurut rekan jaksa itu hak saudara membantah. Tapi saya mau tanya nih fakta yang sebenarnya. Itu benar-benar omongan saudara atau omongannya Mario? Itu omongannya Mario. Karena pada saat dia disitu, dia yang ngomel-ngomel, saya cuma mengatakan, Den, Den udah Den, itu doang. Kata-kata saya. Saudara tidak ada menyatakan enak main bola itu tidak ada ya? Tidak, tidak ada mengatakan hal itu saya. Ya, hal itu memang sudah dikeluarkan juga oleh saksi. Untuk apa juga Pak? Ya, saksi Beni ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekali lagi, satu lagi. Ada nggak keuntungan saudara terdakwa itu di anehaya? Ada nggak? Saudara punya niat nggak untuk ikut menganehaya korban? Tidak. Kalau saya punya niat, ngapain saya bilang, Den udah, Den gitu. Saya aja tidak menyangka Pak. Itu yang saya pikirkan sih, nggak nyangka gitu. Baik, ada yang dilanjutkan Pak? Silahkan dilanjutkan yang boleh. Saudara terdakwa ya. Nanti, katakan aja yang sebenarnya saudara terdakwa ya. Saya mau nanya ini, Berapa lama dalam waktunya, Waktu saudara itu, Mario mengajak saudara ke rumah yang dituju di Permati Hijau ya? Maksudnya? Maksudnya diajak, Diajak dari, mulai dari awal gitu ke, Diajak si Mario, Jadi dalam perjalanan itu, Nah, dengan mobil, Nah, itu berapa lama? Sampai di tempat, Berapa lama perjalanan? Lumayan lama sih Pak. Karena Mario malah melimpir, Ke tempat yang saya tidak tahu. Kalau tempat itu, Ya, iya. Jadi jam 2 jam ada kali pada perjalanan itu. Jadi, Apa, Tadi saudara mengatakan, Berkomunikasi dengan, Pacar saudara kan begitu, Tadi berkomunikasi, Nah itu, Berapa lama itu kira-kira berkomunikasinya, Antara saudara dengan pacar saudara itu, Ada berapa lama? Waktu dalam mobil? Lumayan sih Pak, Itu dia ngece mulu. Ngece mulu. Jadi, Kadang saya di main, Kadang saya bales gitu. Ntar kalau nunggu dia, Selesai ngetik, Baru saya bales gitu. Kadang pas dia lagi ngetik, Saya juga bales. Jadi saya fokus, Gak pegang, Gak merhatiin jam, Berapa lamanya. Cuman yang jelas itu, Panjang. Ya, Nah ini, Saya kembali kepada ini aja ya. Daku ajak saya nih, Saudara kan di, Apa, Dituduh, Melakukan ya. Membantu melakukan, Turuk melakukan, Kan begitu. Nah sekarang, Yang saya tanya, Apakah memang, Saudara terdaku ada, Melakukan penganiayaan? Izin menjawab Pak, Saya tidak ada melakukan penganiayaan Pak. Kalau membantu? Tidak ada sama sekali Pak. Kalau turut, Turut melakukan, Membantu? Untuk apa Pak, Saya tidak ada, Niatan saya, Urusan saya sama mereka, Saya tidak ada. Ya. Jadi, Cukup sebentar ya. Izin yang mulia, Sedikit. Saudara terdakwa, Saudara, Kalau tidak salah, Pernah, Sewaktu, Keterangan saksi ya, Menyatakan bahwa, Saat itu, Saat, Mario, Sama David, Disusul oleh, Terdakwa dan, Agnes dari rumah, Menuju ke lokasi, Di belakang mobil, Peristiwa kejadian itu, Di posisi TKP itu, Kan sempat duduk, Gitu ya, Mario dan David itu, Duduk berdua. Iya. Itu, Berapa lama mereka, Duduk berbicara, Berdua saat itu, Dari, Sejak sampai di tempat. Saya kurang tahu berapa ya, Lima sampai, Lapan ada itu, Sampai sepuluh lah. Lima sampai sepuluh detik. Menit. Yang saudara tangkap, Dari pembicaraan mereka itu, Apa? Di saat mereka, Duduk bersama itu. Saya gak dengar sih. Saya dengar, Cuma pasti mereka, Berdiri doang. Pada saat berdiri. Iya. Nah sebelum duduk, Yang mengajak duduk, Itu siapa ya? Yang mengajak duduk, Itu siapa? Saya kurang tahu, Karena mereka, Yang saya lihat, Berdua duduk, Sambil Mario menawarkan rokok, Kalau gak salah itu. Jadi, Sejak dari rumah, Menuju ke sana, Yang saudara lihat, Antara Mario dan David ini, Seperti apa? Kedekatan mereka. Apakah seperti, Sudah kenal lama, Atau, Langsung ada emosi, Atau bagaimana? Yang saudara lihat. Saya tidak melihat dia emosi, Dia merangkul, Seakan-akan itu kayak adiknya gitu, Kayak udah ngobrol aja gitu, Berdua kayak udah teman lama. Jadi ada rangkulan juga gitu ya, Seperti udah teman lama gitu ya. Nah, Berikutnya, Saudara tadi, Mengatakan bahwa, Saudara, Dengan spontanitas, Melerai gitu ya, Melerai pada saat, Setelah terjadi, Pemukulan. Itu, Saudara, Melerai itu, Karena disuruh, Orang, Atau bagaimana? Apakah karena, Atau karena ada suara orang, Yang berteriak, Atau memang itu, Inisiatif saudara sendiri? Saya inisiatif, Saya inisiatif sendiri, Dan sebelum ada teriakan, Saya sudah melerai, Jadi sebelum ada teriakan, Saudara sudah melerai. Teriakan itu terjadi ketika, Sudah tindakan berhenti. Baik. Nah, Pada saat pemukulan terjadi, Apakah ada, Saudara, Mendengar, Kata-kata, Atau apalah, Yang menyebabkan, Saudara Mario, Menjadi emosi, Lalu memukul gitu. Ada gak yang saudara lihat, Atau dengar? Saya tidak mendengarnya Pak. Oh tidak mendengar, Akhirnya memukul enggak ya? Iya. Oke. Lalu yang terakhir mungkin soal, Saat saudara, Ikut membantu korban. Ya, Saudara pernah menyatakan bahwa, Ikut membantu korban, Ke mobil. Iya. Nah itu saudara lakukan, Atas suruhan orang, Atau memang, Inisiatif saudara sendiri? Saya ingin menegaskan Pak, Pada saat disitu, Saya malah menjurut, Bapak pegang kaki, Saya pegang kepalanya, Cuma karena ada darah, Saya bilang, Bapak pegang kepala, Saya kakinya, Saya masukin ke mobil gitu Pak. Itu niat saya sendiri, Karena apa? Saya gak nyangka, Pak kali ini terjadi, Dan saya ngerasa kayak, Ini ngapain nih? Kok malah kayak gini gitu? Gue gak mau sampai ada apa-apa nih gitu. Bahkan saya menyampaikan itu kepada Mario, Ini gara-gara lu ya, Jangan sampai gue kenapa-napa nih gara-gara lu ya? Gue gak ada expect sampai kayak gini loh Den. Saya bilang gitu ke Mario Pak. Makanya saya, Niat saya, Yang mau membantu David, Masuk ke mobil. Bukan karena disuruh oleh Satpam, Atau orang lain ya? Bukan. Itu atas inisiatif saudara sendiri. Malah tadinya, Saya dilarang untuk menyentuh, Sama orang tua Renjiro. Cuma saya bilang, Gapapa saya bantu. Gapapa saya bantu, Saya bilang gitu. Orang tua Renjiro, Yang melarang. Tapi saudara tetap melakukan itu, Saya tetap melakukan itu. Baik. Mungkin, Ditambah sama orang. Cukup? Tiga orang, Tiga orang selesai kekepatan. Yang mulia, Karena ini yang, Terakhir, Bisa empat orang yang mulia? Sedikit aja. Saudara ya? Iya. Saudara terakhir ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, Ya Pak. Terdakwa tadi sudah menerangkan, Tentang peran-peran terdakwa, Dengan adanya peristiwa ini. Apa peran-peran dari terdakwa, Tadi sudah ditanyakan oleh pihak rekan-rekan kami, Dengan adanya peristiwa ini, Saudara melihat hasilnya, Bahwa, David itu, Saudara tahu juga, Di rumah sakit. Pertanyaan saya, Setelah, Ini sudah kejadian, Dia di rumah sakit, Apa yang, Apa yang dalam pikiranmu, Apakah, Terdakwa membayangkan, Bahwa bisa terjadi seperti ini? Pernah membayangkan, Saya tidak pernah ngebayangin, Ada kejadian seperti ini, Bahwa, Selama saya, Enam bulan, Saya ditahan, Saya selalu berdoa, Untuk kesembuhan David, Dan selalu berpikir, Kenapa gue, Kenapa tuh gue gak, Gak melerai gitu, Kurang cepat melerai, Saatnya gue melerai, Cepat, Tendang pertama, Pasti gue gak bakal ada di tempat ini, Gitu, Itu selalu saya pikirkan, Itu selalu, Saya sesalin gitu, Tapi apa, Saya cuma berserah, Sama Tuhan ya Tuhan, Kalau memang ini jalanmu ya, Aku siap Tuhan gitu, Setelah kamu merasa, Menyesal tadi mengatakan, Apakah kamu ada upaya, Untuk, Bagaimana, Kamu berempati, Kepada David, Supaya, Dia segera sembuh, Atau bagaimana, Saya sempat, Menanyakan orang tua saya, Ke papa saya, Saya udah cemuk, Tapi belum gitu, Coba cemuk dulu, Bilang, Gimana kabarnya, Terus, Saya berdoa terus, Saya berdoa terus, Cuman ya, Yang saya dapat kabar, Mungkin karena orang tuanya lagi marah, Yang perlu, Terima ya, Oke yaudah ya, Kita berdoa terus, Kita berdoa, Berharap yang terbaik, Terakhir, Terakhir, Tadi, 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 Terdakwa menyinggung, Soal orang tua, Sebelum kejadian ini, Apa, Orang tuamu itu, Apa kerjanya? Dia, Dia gak kerja, Dia cuman kadang, Kalau temannya suruh, Bantu-bantu dagang, Dia ikut dagang, Oh dia, Apa, Mocok-mocok, Apa gimana istilahnya? Kayak misalkan, Saya nih, Jual baju, Ikut bantu jual, Oh tapi gak ada kerja tetapnya? Gak ada kerja tetap, Tidak ada cuman kayak, Kerja-kerja yang bantu-bantu doang, Dan saya yang, Ngebantu dalam, Nge-gojek gitu, Bagaimana, Bagaimana hubunganmu, Dengan orang tuamu selama ini? Kebetulan saya, Anak yang cukup, Gengsi apa, Kepada orang tua saya, Saya gak mau kayak, Gimana bilangnya, Kelihatan ngebantu orang tua saya gitu, Contoh, Dalam hal ngebayar kontrakan, Kadang-kadang saya bilang, Oh iya, Tanggal sekian ngebayar kontrakan, Kata dia gitu kan, Coba ya tanya orangnya, Sudah bayar apa belum, Saya bilang gitu, Saya gak pernah mengakui, Kayak udah dibayar gitu, Karena kan saya manggil adik, Saya anak terakhir, Makanya saya bilang, Coba ya tanya, Justru saya gak pernah mau bilang, Kayak udah dibayar gitu, Contohnya gitu, Saya, Juga sama bokap, Bokap itu sama papa itu, Di rumah itu, Bagai teman gitu, Karena kan ibu udah gak ada, Saya berusaha menghibur ayah, Sesepian gitu, Jadi, Memang, Kamu, Tadi katakan ibu gak ada, Dengan kehilangan ibu, Apa gimana, Apa mau, Hidupmu, Itu bagaimana yang kamu rasakan, Kebetulan, Saya baru kehilangan ibu saya, Dua tahun yang lalu, Saya melihatnya langsung, Di depan mata saya, Bahwa dia terlindas, Di situ saya melihat, Terlindas, 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 Di situ saya melihat, Bapak saya yang merasa, Sedih gitu, Tiap malam, Bapak saya cuma bisa, Ya, Begitulah, Merenungin doang, Saya yang, Ngelihat bapak saya, Kayak, Gue harus bisa nih, Gue harus bisa nih, Gue ngangkat nama orang tua, Gue, Apalagi, Gue saya orang Batak, Saya harus bisa, Makanya pada saat itu, Saya mencari cara, Gimana caranya, Gue kuliah, Tapi, Gak perlu pakai uang, Akhirnya saya, Berusaha untuk, Ikut pendidikan akmil, Saya berlatih, Setiap pagi, Siang, Sore lari, Pusat, Untuk membentuk, Fisik saya, Dan mental saya, Siap, Padahal, Malam itu saya, Mau menaruh berkas ke suhpanda, Cuman kejadian ini terjadi, Tapi apa boleh buat, Saya cuma bisa bersara, Jadi cita-cita kamu, Jadi apa, Angkali di militer ya, Iya Pak, Saya kira dari kami, Cukup ya mulia, Baik cukup ya,